Intro Pemirsa, pemerintah memiliki peluang untuk menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau teks amnesti jiletiga. Hal ini sering dengan langkah kota DPR yang telah memasukkan rancangan undang-undang teks amnesti ke dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2025. Pemerintah telah memiliki peluang untuk menerapkan kembali kebijakan pengampunan pajak atau teks amnesti jiletiga pada tahun 2025 mendatang. Hal ini sering dengan langkah DPR RI yang telah memasukkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas tahun 2025. Ada pun berkaca pada penyelenggaran teks amnesti jilet 1 yang berlaku mulai 18 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak yang berlaku atas pajak tertang tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perbajakan. Meski demikian, wajib pajak harus membayar uang tebusan. Hasilnya, negara berhasil mengumpulkan uang tebusan senilai Rp130 triliun, data deklarasi sebesar Rp4.813,4 triliun, dan repatriasi sebesar Rp146 triliun. Kemudian berlanjut pada program teks amnesti jilet 2 pada tahun 2022 di mana pemerintah mengeluarkan kebijakan program pengukupan sukarela atau PPS yang berlaku pada tanggal 1 Januari sampai 30 Juni 2022 berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi dan peraturan perpajakan. Kali ini, negara berhasil mendapatkan pemasukan dari setoran pajak penghasilan sebesar Rp61,01 triliun dan harta bersih yang dungkap sebesar Rp594,82 triliun dari Jakarta Tim Liputan, Ayo Dixin. Ya, pemirsa untuk membahas tema menarik kita kali ini, efektivitas dari penerapan kebijakan teks amnesti jilet 3. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia. Halo, Pak Ajib, apa kabar? Alhamdulillah, baik, Mas Ras. Terima kasih juga atas waktunya dan sudah bergabung juga ini Ibu Ima Mayasari, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Halo, Bima. Apa kabar, Bima? Baik, terima kasih, Mas Ras. Terima kasih juga atas waktunya yang disempatkan. Pak Ajib, kita akan review terlebih dahulu terkait dengan kinerja penerimaan negara ini dari sektor pajak hingga saat ini dari Apindo bagaimana? Silahkan. Oke, kalau kita lihat di tahun 2024 ini memang dari penerimaan, Mas Ras memang cenderung agak mengkhawatirkan. Pada bulan Oktober kemarin, penerimaan kita baru kisaran Rp1.500 triliun atau setara dengan 76%. Perkiraan kita sampai dengan akhir tahun 2024 seragregat, itu kemungkinan besar tidak akan tercapai. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya yang bisa over target. Nah, ini yang kemudian memang menjadi PR besar buat pemerintah. Karena ketika kita memulai tahun 2025 dengan pencapaian pajak 2024 yang tidak tercapai, tetapi di target 2025 nanti, target pajak dinaikkan. Kalau kita lihat dari APBN 2025, dengan belanja sebesar Rp3.600 triliun, Mas Ras, itu sekitar Rp2.100 triliun itu dari penerimaan pajak di luar cukai. Jadi, dengan adanya kondisi tersebut, maka ini menjadi PR berat buat pemerintah, bagaimana tahun 2025 itu bisa menjadi lebih achieve. Karena sekali lagi, ketika 2024 belum tercapai, tapi 2025 sudah dinaikkan. Artinya dengan kondisi-kondisi seperti ini, pemerintah harus lebih kreatif, pemerintah harus lebih mendorong program-program yang satu sisi mereka bisa mengandalkan buat penerimaan, buat kekas negara, tapi satu sisi juga harus bisa menjamin pertumbuhan ekonomi juga tumbuh dengan baik. Karena kalau kita lihat, ketika penerimaan pajak turun pun, pertumbuhan ekonomi kita juga sedang cerdung-celadon. Bahkan di kuartal ketiga kemarin, kita sampai dengan di bawah 5% Mas Ras. Nah, ini yang menjadi PR-PR pemerintah. Tapi saya yakin, dan dunia usaha selalu mendukung Mas Ras, bahwa kita mempunyai potensi yang cukup baik, tinggal bagaimana? Karena kemudian pemerintah, instrumen kebijakan fiskal dalam hal ini Kementerian Keuangan harus bisa terus kerjasama dengan kementerian-kementerian teknis lain, sehingga satu sisi, pajak bisa sebagai unsur budgeter utama buat negara, tapi juga sisi lain bisa buat faktor reguleran atau faktor pengatur ekonomi buat pertumbuhan ekonomi ke depannya. Itu yang menjadi beberapa catatan kita, Mas Bas. Baik, itu dia. Secara geregulat, Anda katakan memang sulit mencapai target penerimaan pajak di tahun 2024. Pandangan dari IWI Mas Labu Pengamat Kebijakan Publik Review Anda terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak selama ini seperti apa? Ya, terima kasih Mas Ras. Jadi kalau saya lihat bahwa beberapa kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak ini mencakup berbagai pendekatan seperti kalau kita bisa lihat ekstensifikasi pajak, lalu kemudian digitalisasi dan berbagai reformasi sistem perpajakan. Namun kemudian tantangannya lagi-lagi ada pada implementasi di lapangan. Nah, contohnya di sini adalah masalah data wajib pajak yang kemudian belum terintegrasi ya, sepenuhnya serta kemudian terdapat resistensi dari pelaku usaha terhadap regulasi baru. Ini tentu menjadi hambatan signifikan. Nah, dengan demikian maka perlu ada peningkatan pengawasan dan kemudian tentu kita bisa menginginkan adanya simplifikasi birokrasi dan administrasi untuk kemudian bisa memasihkan kebijakan ini menjadi lebih efektif ya, seperti itu. Baik, baik. Nah, dari sisi tingkat literasi perpajakan di masyarakat sendiri sudah cukup oke tidak sih? Kalau menurut saya tingkat literasi perpajakan di Indonesia masih relatif rendah ya, terutama di segmen UMKM dan masyarakat non formal. Masih banyak masyarakat yang belum memahami hadapan kewajiban mereka di bidang perpajakan serta pentingnya pajak bagi dalam konteks ini untuk pembangunan, untuk development. Nah, program terkait dengan awareness atau edukasi bagaimana kemudian masyarakat itu bisa memahami ya terkait dengan literasi perpajakan baik melalui media digital maupun kemudian sosialisasi dan kemudian kampanye di tingkat lokal itu harus lebih dikencarkan untuk meningkatkan awareness atau kesadaran daripada masyarakat itu sendiri, seperti itu. Baik, baik. Nah, Pak Ajib ini menarik. DPR sudah resmi ya memasukkan rancangan undang-undang tentang perubahan atau sunang-undang nomor 11 2016 tentang pengambunan pajak atau teks amnesty ke dalam prolegnas nih. Prioritas di tahun 2025. Anda melihat kebijakan ini ataupun langkah ini sudah tepat tidak sih? Menarik memang Mas Ras, ketika kita kemarin mendengar bahwa Komisi 11 DPR RI memasukkan RUU teks amnesty bagian dari inisiatif pemerintah masuk prolegnas 2025, kami sadar dan Apinu juga selalu melihat Mas Ras, bahwa ketika pemerintah mendorong program teks amnesty, ini akan menjadi sebuah diskursus dan pendapat yang terbelah. Satu sisi akan selalu sependapat dan yang kedua adalah berbicara yang kontra. Kita lihat yang kontra dulu Mas Ras, ini realitas yang ada di masyarakat. Karena begini, berbicara teks amnesty adalah berbicara pengampunan pajak. Berbicara teks amnesty adalah sebuah fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak, kepada pihak-pihak dan kepada masyarakat yang memang pada dasarnya tidak komplai, yang pada dasarnya tidak patuh dan sebelumnya tidak taat. Mereka melakukan pengakuan atas ketidaktaatan pajaknya, sehingga mereka kemudian punya aset, punya uang, punya harta, punya saham, dan dilaporkan, dan dengan membayar uang tebusan, maka mereka terhindar dari sanksi administrasi maupun sanksi pidana pajak. Ini filosofinya Mas Ras. Jadi sehingga kemudian, ketika teks amnesty ini didorong, maka akan memberikan, dalam tanda petik, rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang sebelumnya komplai, yang sebelumnya patuh. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah, kita ingat Mas Ras, di tahun 2016, pernah lahir namanya undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang teks amnesty yang waktu itu jilid 1, katakan seperti itu. Kemudian tahun 2022, muncul kembali teks amnesty jilid 2, yang namanya waktu itu program pengukapan sukarela atau PPS. Dan jika kemudian sekarang didorong di tahun 2025, ada teks amnesty jilid 3, katakan seperti itu, maka kemudian masyarakat akan melihat nih, dalam pola tertentu akan selalu diberikan amnesty, maka ini resikonya akan muncul namanya moral hazard. Itu dua poin yang kemudian kita melihat diskursus negatif di masyarakat. Tapi faktanya begini, Mas Ras, memang kebijakan teks amnesty ini adalah kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga oleh pemerintah. Kita lihat dari Mas, tadi Mbak Ima juga menyampaikan, dan saya satu jisih sepakat, bahwa literasi perpajakan di Indonesia ini masih rendah. Literasi perpajakan di masyarakat dan termasuk UMKM juga masih rendah. Jangankan berbicara masalah literasi perpajakan, Mas Ras. Orang yang sudah paham pajak pun, budaya membayar pajak di Indonesia itu juga masih rendah. Nah, ini indikator-indikator ini yang kemudian tertampilkan di yang namanya teks rasio. Di mana teks rasio Indonesia itu hanya di kisaran 10%. Makanya kemudian Pak Prabowo mendorong narasi teks rasio itu sampai dengan 18%. Kira-kira begitu itulah bagian dari upaya untuk meningkatkan komplains. Bagian dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga faktanya memang masyarakat masih rendah. Kemudian sisi pemerintah. Pemerintah mempunyai tiga manfaat kalau akan mendorong teks amnesty. Pertama, berbicara masalah kebutuhan budgeter, Mas Ras. Kalau kita lihat di tahun 2016, itu bisa masukkan uang Rp130 triliun. Kemudian tahun 2022, memasukkan uang Rp60 triliun. Sebenarnya kalau 2025 ini kita akan mendorong teks amnesty 3, maka potensi Rp60-130 triliun bisa masuk. Kalau kemudian kita bandingkan dengan, daripada narasi pemerintah memenaikkan tarikh TPN 12%, saat jenis 2025, itu teks amnesty. Kalau kita harus membandingkan program. Karena kalau pemerintah kenaikan tarikh TPN itu, terhadap seluruh masyarakat. Karena faktanya adalah, kenapa pemerintah menaikkan tarikh TPN? Karena Menteri Keuangan membutuhkan pemasukan tambahan. Karena kalau hitung-hitungkan apindo, Mas Ras, kalau pemerintah menaikkan tarikh 1% saja, maka akan masuk ke kas negara itu kira-kira di angka Rp80-100 triliun. Udah lah, kenaikan tarikh TPN ditunda saja. Mending teks amnesty lebih didalukan. Jadi faktanya adalah, dari ini kita bisa punya kompensasi. Dan kemudian yang kedua yang tidak akan penting terakhir, Mas Ras, adalah semakin banyak harta yang ter-declare, semakin banyak keuangan yang masuk ke sistem keuangan Indonesia. Sebagai contoh, ketika 2016 lebih dari Rp4.000 triliun data ter-declare, kemudian tahun 2002 juga tidak kurang dari Rp500 triliun. Artinya, ketika kemulian hartanya sudah ter-declare, maka potensi mereka untuk kembali membelanjakan dan lain-lain akan lebih terbuka. Baik, baik. Karena kita adalah dengan deklarasi ini, maka bermanfaat buat pertumbuhan ekonomi jangka panjang ke depannya. Demikian, Mas Ras. Ini dia. Berarti ada point in view baru lagi nih, kalau kita lihat begitu disandingkan dengan penerapan 12%. Jadi lebih baik menerapkan teks amnesty dibandingkan dengan yang pajak ataupun PPN 12% di tahun 2025. Nanti kita akan minta pendapat dari Ibu Ima. Tapi kita kajikan dulu sebentar ya. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Jem Amnani dari Apino, kemudian Ibu Ima Mayasari dari Universitas Indonesia. Nah Ibu Ima, ini menarik tadi statement yang sudah disampaikan Pak Haji begitu ya terkait dengan bagaimana teks amnesty ini bisa menjadi salah satu alternatif menambah lagi pundi-pundi penerimaan negara disandingkan dengan nanti pelaksanaan dari PPN 12% di tahun 2024. Dari tanggapan Anda sendiri bagaimana? Ya, kalau kita bisa melihat bahwa apa yang sudah terjadi ya terkait dengan teks amnesty jurus 1 kemudian tadi disampaikan terkait dengan PPS gitu ya kalau kita bisa melihat pembelajaran di dalam teks amnesty jurus 1 memang berhasil gitu ya menarik deklarasi terkait dengan aset besar dan meningkatkan basis pajak itu sendiri namun memang ada berbagai macam kendala gitu ya dan kemudian kurangnya optimalisasi pengawasan terkait dengan PASKA daripada program teks amnesty jurus 1 lalu kemudian juga PPS juga memiliki cakupan yang lebih terbatas ya tetapi cukup efektif untuk menggali potensi pajak yang kemudian belum tergali nah keberlanjutan ini tentu tergantung pada tindak lanjut pengawasan dan terkait dengan sanksi yang kemudian bisa ditegakkan ya manakala terjadi pelanggaran terkait dengan hal ini nah kalau kita bisa melihat bahwa terkait dengan rasio perpajakan dan kepatuan orang membayar pajak gitu ya apakah semakin membaik setelah penerapan teks amnesty jurus 1 dan 2 ya memang ada sedikit peningkatan gitu ya setelah adanya program teks amnesty tetapi memang mungkin tidak secara signifikan gitu ya dibandingkan dengan target yang kemudian dicanangkan nah ini ya yang saya bisa melihat bahwa sektor UMKM yang tadi saya sebutkan dan kemudian non formal atau individu berpenghasilan yang menengah ke bawah masih perlu mendapatkan perhatian khusus ya terkait dengan hal ini begitu Mas Pras ya lantas seberapa efektif kebijakan teks amnesty ini bisa menarik para pengembang pajak untuk bisa mematuhi kewajiban mereka kalau misalnya tadi Pak Ajib sedikit menyinggung juga terkait dengan moral hazard sendiri bagaimana dengan mereka yang sudah patuh selama ini ya kalau saya lihat efektifitasnya cukup besar di dalam jangka pendek karena memberikan insentif bagi pengembang pajak untuk mendeklarasikan aset mereka namun untuk tujuan jangka panjang masih kurang berasa ya karena memang mekanisme penegakan hukum yang kuat gitu ya setelah terkait kurangnya mekanisme penegakan hukum yang kuat setelah program itu berakhir jadi tentu penegakan sanksi yang konsisten ini perlu diperlukan gitu ya untuk meningkatkan kematuan di masa depan tadi ya termasuk terkait dengan bagaimana program terkait atau kebijakan teks amnesty ini berlawanan dengan moral hazard di masyarakat memang ada potensi moral hazard jika pengampunan pajak itu dilakukan tanpa adanya penegakan hukum yang tegas artinya wajib pajak yang patuh dapat merasa dirukikan karena pengembang pajak tidak mendapat sanksi yang setimpal oleh karena itu pemerintah disini perlu untuk memastikan bahwa teks amnesty ini adalah insentif terakhir yang tentu perlu untuk diikuti dengan adanya pengawasan yang ketat seperti itu baik baik nah Pak Ajib kebijakan dari pengampunan pajak ini sudah berulang kali atau memang harus terus dilakukan secara berjilid-jilid atau bagaimana sehingga tadi yang penting kan penegakan hukumnya bagaimana kebijakan dari pajak ini benar-benar bisa memberikan satu asas keadilan nih Pak Ajib begini Mas Pras kalau kita lihat polanya itu setiap ada program teks amnesty yang didorong oleh pemerintah itu akan selalu punya momentumnya masing-masing kalau kita ingat tahun 2016 dulu itu adalah awal-awalnya dibangun ada narase misalnya kalau kita ingat waktu itu ada namanya Panama Papers dan lain-lain artinya waktu itu memang filosofi yang ingin didorong adalah bagaimana semakin banyak deklarasi harta di dalam negeri dan juga repatriasi dana dari luar negeri masuk ke dalam negeri bahkan waktu itu targetnya ribuan triliun narasinya kan seperti itu momentum seperti itu yang ingin dimanfaatkan dengan adanya program teks amnesty kemudian di tahun 2022 sebenarnya Mas Pras teks amnesty jilidua yang lebih populer dengan namanya PPS program pengukapan sukarela itu momentum ketika ada namanya omnibus law dalam konteks perpajakan yaitu yang namanya undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan kalau kita lihat kenapa tahun 2025 ini didorong karena tahun 2025 ini berlaku namanya cortex system Mas Pras jadi semua data perpajakan akan terintegrasi dalam bentuk layanan data dan lain-lain dan bahkan sekarang itu data dari pihak-pihak ketiga sudah mulai memberikan data ke gerizen pajak nih misalnya saldo rekening yang di atas 1 miliar segala macam sudah lapor ke kantor pajak setelah sistem dan lain-lain artinya momentum-momentum seperti ini memang membutuhkan sebuah tingkat compliance yang tinggi kita bisa bayangkan Mas Pras ketika semua data sudah terintegrasi tapi kemudian kondisi compliance kita masih rendah makanya akan jadi sebuah tsunami ekonomi karena orang yang tadinya oke lah kalau yang tadinya ngerti tapi nggak mau bayar pajak dia layak untuk kena denda, bayar ekspilasi maupun pidana pajak tapi bagaimana terhadap orang yang memang mereka sebelumnya nggak paham tapi kemudian ketika datanya terintegrasi mereka kemudian harus kena aspek perpajakan dengan denda yang begitu luar biasa nah tahun 2025 ini dengan adanya momentum kortet saya pikir memang menjadi sebuah pertimbangan yang cukup serius bahwa teks amnesti jelitiga ini relatif saya katakan relatif ya karena sekali lagi kita akan sulit ketika disandingkan dengan resiko moral hajat tetapi secara umum bahwa teks amnesti jelitiga itu relatif dibutuhkan Mas Pras jadi kalau dengan sebuah kesimpulan serhana dari kita adalah teks amnesti ini sebuah program yang cenderung kurang ideal tetapi ini adalah program yang dibutuhkan kira-kira begitu Mas Pras Baik Bu Ima, Anda melihat bagaimana dengan penerapan teks amnesti jelitiga ini begitu Anda melihat lagi-lagi kalau kita bicara mengenai kondisi masyarakat saat ini begitu apakah ini juga bisa diimplementasikan meskipun ini baru masuk dalam prolegnas begitu di tahun depan dan pembahasannya juga butuh waktu lagi Ya kalau menurut saya teks amnesti ini tidak boleh menjadi kebijakan yang berulang terus-menerus ya karena disini akan menimbulkan persepsi bahwa pengempelang pajak selalu akan mendapatkan keringanan nah kebijakan sebaiknya hanya dilakukan di dalam kondisi luar biasa dengan kemudian fokus pemerintah harus beralih pada bagaimana penguatan terkait dengan sistem pengawasan dan kemudian penegakan hukum perpajakan begitu Mas Pras Baik itu dia pengawasan dan penegakan hukum nah Anda melihat bagaimana Anda Pak Ajib begitu dengan kondisi saat ini apakah sudah sesuai sementara dengan beberapa kasus-kasus lagi di sektor perpajakan sudah cukup menyentuh nurani masyarakat lah bisa dikatakan Oke, begini Mas Pras perlu kita bagi menjadi pra teks amnesti dan paskalnya berbicara masalah pranya itu memang pemerintah harusnya itu lebih mempunyai ruang waktu untuk sosialisasi tentang pentingnya teks amnesti pemerintah harus punya ruang waktu sosialisasi untuk bisa menyampaikan bahwa pasca teks amnesti pemerintah berkomitmen untuk penegakan hukum Mas Pras Oke Jangan seperti tahun 2016 ketika undang-undang ketop Palu langsung berlaku di saat itu juga sehingga masyarakat itu masih punya ruang berfikirnya masih pendek tapi seharusnya pemerintah punya ruang sosialisasi termasuk juga menggandeng sebuah stakeholder masyarakat menggandeng Kadin, Apindo, Hipi dan lain-lain termasuk akademisi misalnya jadi bagaimana pemerintah mensosialisasikan bahwa kalau istilah Mbak Imad tadi bahwa ini tidak akan sering-sering diberikan loh bisa aja dibuat narasi ini yang terakhir karena ada kortex kita gak tau lagi akan ada apa dan setelah itu akan ada law enforcement tapi coba sekarang kita begini Mas Pras berbicara pajak ini kan suatu yang sulit misalnya kita dengar yang viral yang terakhir-terakhir ini di daerah Boyolali itu Ude Purnomo itu misalnya kita ini kan gak tau dan belum kita bedah secara detail memang Ude Purnomo itu mereka ngempelang pajak atau mereka gak ngerti karena begini UMK ini tuh Mas Pras ini sekedar contoh kecil ya ketika mereka belanja itu kan kasusnya adalah membeli susu dari warga ketika, bayangin ketika pengusahanya itu UD-nya itu membeli susu dari para mitra mereka itu harus mengutin pajak PPH-nya mereka loh nah ini kan yang kadang-kadang gak tersosialisasi mereka ya gak gak ngeh namanya orang yang masih jual beli jadi PPH-nya mitra ya dia sendiri yang bayar tapi enggak dalam konteks perpajakan di Indonesia dia harus mengut dan ketika dia gak melakukan pemungutan dia harus membayar plus dendanya nah kondisi-kondisi seperti ini kan yang kadang-kadang UMK ini gak tau sekarang bagaimana ketika Ude Purnomo ini emang gak tau tapi karena gak tau mereka jadi gak komplain nah kondisi-kondisi studikal seperti ini ini yang mungkin juga terjadi di daerah lain sehingga artinya Mas Pras dengan ada yang momentum teks amnesti ini menjadi sebuah jembatan tapi tidak kalah pentingnya Mbak Ima sampaikan perannya itu bagaimana sosialisasi itu harus semaksimal mungkin dengan mengganding semua stakeholder masyarakat dan paskanya adalah komitmen pemerintah untuk menegakkan low enforcement dalam bidang perpajakan dan ini harus menjadi satu paket sosialisasi, pelaksanaan teks amnesti dan low enforcement setelahnya kira-kira demikian Mas Pras baik berarti penampingan ini Bu Ima nampaknya memang menjadi suatu krusial begitu yang perlu dilakukan terus-menerus pemerintah kepada pelaku usaha UMKMK atau mungkin wajib pajak lainnya ya kalau memang kemudian program ini benar-benar diterapkan maka pemerintah disini perlu memastikan bahwa kebijakan ini memang perlu dilaksanakan dengan transparan gitu ya dan kemudian disertai dengan langkah-langkah yang tegas gitu ya untuk meningkatkan kepatuhan jangka panjang gitu ya seperti itu karena ada banyak sekali tantangan di dalam konteks teks amnesti itu sendiri yang pertama adalah terkait dengan masalah trust atau kepercayaan bahwa program ini bisa dianggap menciptakan ketidakadilan bagi mereka wajib pajak yang kemudian sudah patuh lalu yang kedua adalah terkait efektivitas daripada penegakan hukum sendiri bahwa perlu ada jaminan bahwa wajib pajak yang tidak berpartisipasi itu akan dikenakan sanksi yang tegas dan kemudian juga tantangannya adalah potensi pengulangan program teks amnesti ini gitu ya artinya teks amnesti ini dapat menciptakan dan persepsi bahwa akan terus dilakukan teks amnesti sehingga mengurangi insentif terkait dengan kepatuhan itu sendiri begitu baik baik itu dia menarik ya kalau kita lihat dan semoga nanti ada win-win solution juga dari pemberita ya Pak Ajib juga bagaimana penerapan dari teks amnesti ini bisa melalui pembahasan yang cukup matang begitu sehingga tadi asas keadilan kemudian masyarakat juga merasakan kondisi yang sama dan manfaat yang juga diberikan begitu atau didapatkan dengan penerapan teks amnesti nanti akan misalnya diberlakukan oleh pemerintah di tahun depan ataupun mungkin tahun-tahun berikutnya begitu baik Pak Ajib terima kasih banyak atas waktu sharing yang sudah anda sampaikan Ibu Ima terima kasih juga atas analisis yang sudah anda berikan kepada pemirsa pada hari ini selamat melanjutkan aktivitas anda selamat datang kembali 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 baik pemirsa satu jam sudah saya menemani anda dalam market review dan berbagi terus informasi anda hanya di IDX channel your trustworthy and comprehensive investment reference karena urusan masa depan harus terdepan aku investor saham ya saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati